Hai Yes sekarang kita akan rakit kembali jadi ini LCD Samsung A20 udah selesai tes ya jadi Hai segel boleh kita sobek ya Hai segelnya kita rusak karena sudah dites tadi nyala ya Tonton aja video sebelumnya ya jadi ini ini user suruh minta ganti lcd aja dia bawa lcd sendiri Hai selanjutnya temen-temen memasang baterai dan terlebih dahulu temen-temen pakai lem ya gar baterainya agak sedikit kuat kalau berarti takutnya terlalu tebel ya ini disini kan lainnya udah dikupas sini kita kasih line di sini dikasih apa namanya tanggal 2 bulan Oh bulan Juni 6 2023 ya jadi buat tanda pada saat pembongkaran dan penggantian LCD ya guys Hai selanjutnya kita pasang untuk baterai disini ya kemudian kita lanjut kabel fleksibel ya area apa kita sambung di area sini kita pasang lagi sesuaikan dengan matapin ya Hai baterai jangan buru dipasang soketnya nanti dulu ini jalur LCD ya kita pasang oke biar tidak ada arus kaget jadi baterai belakangan kemudian dilihat-lihat lagi apakah ada yang ketinggalan dari LCD ini jadi ini beli LCD sama frame ya kamera udah kepasang pendingin udah saya cabut copot Oh ya ini karet ini sudah saya copot ya pindah kesini nah ini ada satu lagi mic pada bagian bawah kita copot ya buat keamanan safety mungkin ya Hai pared mic ya penting nggak penting mungkin ya buat biar menggembak kita pasang di area sini Hai selagi masih bisa dipasang-pasang kalau enggak enggak ya kadang ada yang sekali pasang ambrol ya oke selanjutnya apalagi speaker dia nembal di frame ya ini tadinya korosi tidak bisa di charge sudah saya perbaiki Hai mudah-mudahan handphonenya awet ya karena LCD nya kw kadang untung-untungan oke kita lanjut pasang yaitu soket ya soket nah Oh ya ada satu titik poin ya temen-temen ini tombolnya agak sedikit ke ambles ya Ayo kita kurang ke bawah lagi mungkin Hai nah ini udah sedikit ambles lebih baiknya temen-temen ganti satu set kalau untuk seperti ini kalau enggak di sini digansel kertas ya Biasanya saya seperti itu jadi kalau misalkan customer servicenya tidak memberi tombol Biasanya saya kasih akalin kasih kertas supaya dia tidak terlalu mendem banget untuk tombol power ya jadi kalau tombol switch nya itu tombol on off nya dia normal hanya saja karet pada tombolnya itu udah mulai aus biasanya seperti itu Ayo kita ambil dari kertas aja Hai jadi bagi temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe ya ikuti channel ini Hai Nah kita pasang ke area sini yang sedikit ambles kita masukkan ke dalam biar tidak terlalu longgar dia jadi sedikit manggap menonjol ya tuh menonjol ya Hai jadi ketika karat ini habis disini ada kertas untuk penahan Hai ya seperti ini guys perhenti Oke selanjutnya kita pasang ya Hai fremenya kita pasang Hai semoga aman dan presisi ya namanya ini kan barang-barang yang dibilang kori KW ya dibilang KW mirip lah hai 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 nah jangan lupa untuk sidik jari disini fingerprint ya Hai kemudian disini on off ini harus dibaut supaya bisa Oh dipencet jalur on off nya Hai sini sama sini hai 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 sekarang coba kita tes untuk menyalakan ya Hai nah aman ya Hai sambil nunggu kita pasang baut-baut yang lain ya jadi buat temen-temen kalau misalnya pengen hemat beli LCD nya doang minta pasangin juga bisa mau pesen terima beres juga bisa ya mau beli handphone second flagship nya kalau stok lagi ada juga kadang saya posting intinya Bandung subscribe ikut di berteman aja mau tanya-tanya tentang kerusakan tanya-tanya mesin mechanical kanibal gitu ya gak Nah normal ya selanjutnya coba kita cache ampak menuisinya ini kita coba CES kita colokin dulu ah datarnya nah dia mengisi ya guys berarti ini aman ya handphone isi ya berarti USB nya aman udah saya perbaiki kotor tadi jalurnya itu korosi kena apa namanya air kita cek telepon 123456789 kita tes kontras Oke main ya Oke jangan lupa di subscribe ikuti channelnya next video selanjutnya silakan komentar jika ada pertanyaan bandulik dan subscribe kita akan lanjut menutup yang lainnya cukup sekian terima kasih bye-bye